Intro Sebuah video yang beredar luas di media sosial merekam aksi dua pelaku pemerasan dengan modus korban tabrak lari di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Minggu 30 Januari 2022 kemarin. Pelaku lantas sengaja menyayat kakinya sehingga ada kesan pinjang karena tabrak lari. Pelaku kemudian menunjukkan bekas luka itu kepada korban sebagai modus melakukan kejahatan pemerasan. Para pelaku pemerasan, saat ini telah ditangkap Satuan Polisi Gabungan Polres Metro Jakarta Timur di Depok Minggu Dini hari kemarin. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Budi Sartono menjelaskan, Pelaku prudensial AF melakukan aksi pemerasan karena butuh uang untuk membeli obat terapi. Aksi yang dilakukan AF itu karena yang bersangkutan butuh biaya untuk membeli obat terapi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO. Pelaku diketahui pernah menjadi pengguna aktif heroin atau putaf dan tengah menjalani terapi metadom. Yang bersangkutan memang sengaja untuk melakukan pemerasan ataupun pura-pura terinjak karena adalah butuh uang untuk membeli obat-obatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat tersebut. Karena yang bersangkutan setelah kita periksa memang lagi melaksanakan terapi. Terapi metadom karena beliau yang bersangkutan adalah pernah pengguna aktif heroin atau putau. Dan melakukan terapi tapi memang membutuhkan obat sehingga yang bersangkutan alasannya itu ya tetapi tidak dibenarkan. Sebelumnya aksi pemerasan AF bermurus pura-pura luka tetaprak viral di video sosial. Pelaku AF memang memiliki luka di bagian kaki dan mengalami pincang namun merupakan luka lama yang ia alami beberapa tahun lalu. Hal itu dimanfaatkan pelaku untuk menjebak korbannya dengan berpura-pura ditabrak. Atas tindakannya pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 368 ayat 1 KUHP dan pasal 318 KUHP dengan ancaman hukuman penjara masing-masing 9 tahun dan 4 tahun penjara. Aksi provokasi yang dilakukan AF sangat merasakan karena membahayakan pengemudi yang diberhentikannya. Di sisi lain, belum lama ini kasus serupa juga terjadi bahkan menjawabkan tewasnya seorang kakek akibat dikeroyok masa. Waspadai modus baru kejahatan Jakarta. Itulah topik dialog kita pagi ini. Polisi telah menetapkan pelaku pemerasan berinisial AF sebagai tersangka. AF ditetapkan sebagai tersangka setelah dirinya melakukan pemerasan dengan modus berpura-pura pincang sebagai korban tabrak lari di Jakarta Timur. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pakar kriminologi Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Adri. Selamat pagi. Prof, kalau kita bisa lihat teori dalam ilmu kriminologi, kejahatan itu dapat dipelajari. Dan itu bisa dipelajari oleh siapapun juga yang ingin berbuat jahat. Dalam kasus atau semakin bervariasinya modus-modus baru kejahatan di jalan raya, khususnya di ibu kota Jakarta, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya sebetulnya untuk penipuan model ini itu termasuk susah untuk dilakukan. Jadi walaupun kita sudah pernah mendengar sekali-sekali di masa lalu, namun tidak pernah banyak. Mengapa? Karena untuk berhasil, pelaku perlu meyakinkan dari sisi modusnya, juga berhasil meyakinkan masa yang biasanya akan segera berkurumun, dan yang ketiga adalah mampu menggertak pengemudi agar kemudian memberi ganti rugi, begitu. Nah ini kan bukan pekerjaan gampang ya, sehingga lebih banyak orang yang kemudian misalnya jambret saja, copet saja yang jauh lebih cepat hasilnya, begitu. Prof, kalau kita lihat, polisi juga mengatakan bahwa ini merupakan kasus kejahatan klasik, begitu. Tapi biasanya kasus-kasus atau modus serupa ini kan dilakukannya secara berkelompok. Banyak oknum-oknum yang kemudian terlibat di situ. Saya sendiri pernah mengalami modus-modus semacam ini, ada yang berperan pura-pura sebagai korban, ada yang berpura-pura sebagai saksi, ada yang berpura-pura hanya sebagai pengendara yang lewat di jalan rakyat, tapi ini dilakukan seorang diri. Anda melihatnya, apa ini, saking gemesnya dia mau berbuat sendiri, atau sebenarnya ada yang lain yang belum terbaca oleh polisi? Ya, saya kira karena kebutuhannya mendesak ya. Jadi, kalau dikatakan bahwa dia sedang dalam proses mengganti ketergantungan obatnya, itu kan tetap saja dia sedang tergantung kan. Nah ketika dia sedang tergantung, lalu kemudian dia butuh dan tidak punya uang, maka tentu ada konteks nekat dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya juga pada segi yang lain, dia memang melakukan hal itu dengan memang resep-resep yang keras jalan raya. Apa namanya, neken, dadakan, lalu kemudian memanfaatkan massa, dan memanfaatkan kepanikan dari orang yang dituduh setara tiba-tiba. Nah, ada kalanya berhasil, ada kalanya enggak. Makanya kemudian lalu yang cenderung dipilih sebagai calon korban adalah, ya mohon maaf, pengendara wanita, sendiri pula yang mudah untuk kemudian dikerjai. Begitu. Nah, kalau yang kasus HM yang belum lama ini di Cipinang Muara, itu kan memang dini hari, kemudian juga di mobil beliau seorang diri, sudah cukup tua begitu untuk mengemudi mobil seorang diri. Kalau yang dipilih si AF ini kan dalam mobil itu kan nggak usah ada tiga orang di situ, dan laki-laki begitu. Jadi, apa yang Anda lihat di sini? Bagaimana dia memilih sebenarnya calon korbannya? Atau sebenarnya memang dia terlindas mobil tersebut? Ya, pada kasus di Condet ini memang terlalu berani ya, bagi saya. Apalagi ketika korban sempat untuk memvideokan aksinya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kasus yang kejar-kejaran dan menewaskan pengendara yang ternyata kemudian sudah cukup senior usianya. Perlu diperhatikan begini, ada juga soal dengan yang namanya psikologi kelompok ya. Jadi, ketika ada orang meneriaki misalnya maling gitu ya, maka kemudian orang segera kemudian terikut ya, terikut, terbawa, tanpa kemudian berpikir kritis. Perihal apakah itu benar atau tidak? Maka kemudian lalu seperti dikabarkan, ada kejar-kejaran terhadap orang yang belum diketahui siapa dia. Baru belakangan saja kan, baru setelah meninggal saja, diketahui bahwa orang yang bersakutan adalah seorang yang sepuh begitu. Nah, tapi kan sebelumnya nggak ada yang tahu. Bahkan saya juga duga bahwa ketika ada anggota polisi yang juga terlibat dan tidak ikut mengejar, itu juga karena tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dalam hatinya adalah yang penting berhenti dulu, baru kemudian lalu mengatasi situasi. Jadi, psikologi kelompok adalah sesuatu yang mampu dengan cepat membentuk kekompakan, membuat orang solidar satu sama lain, tapi jelekinya adalah nggak bermata dia, nggak bernyawa. Dengan kata lain, mudah sekali kemudian lalu orang lari kepada yang namanya amuk dan mendestruksi siapapun yang ada di depannya. Apakah ini juga sebenarnya dasar yang ingin atau modus yang ingin juga ditiru, diduplikasi dari psikologi kelompok tadi yang terjadi kepada korban HM, yang sudah senior tadi, dia ingin memanfaatkan simpati dari pengendara motor yang lain. Dan dia pilih waktunya ini juga di siang hari, di mana memang di daerah Pasar Rebo juga cukup padat pada jam-jam itu. Apakah itu yang sebenarnya memang ingin dia manfaatkan? Psikologi kelompok atau simpati dari para pengendara motor yang lainnya? Betul sekali. Kalau lihat di videonya kan dia coba untuk memprovokasi masyarakat yang ada di sekitar situ, untungnya masyarakat nggak terprovokasi. Mungkin karena sudah banyak yang melakukan modus seperti itu, sehingga kemudian lalu ya apa namanya, alih-alih terprovokasi, malah kemudian termasai yang ada di situ, malah kemudian mengatakan kepada calon korban agar pergi saja. Gak usah pedulikan. Nah, masalahnya kan gak semuanya begitu. Ada kalanya pada situasi yang lain, masa ini mudah sekali terbentuk pada kasus yang menimpa seorang pengendara tua itu. Masa terbentuk, masa kemudian mendestruksi, dan berakibat fatal. Jadi memang faktor masa ini di jalan raya itu menjadi penting sekali. Makanya misalnya ada yang berpendapat bahwa kalau misalnya ada masalah, sekitar lari saja deh, lari saja dulu, cari kantor polisi, kantor instansi yang lain, baru dari situ kemudian ditangani. Daripada kita kemudian menangani langsung di lokasi, di TKP, ketika masa kemudian muncul, mengerubung, nggak pakai tanya-tanya dari sini, langsung main pukul, yang utuh-utuhnya kemudian membuat keruh situasi. Faktor lingkungan di Jakarta yang sedemikian padatnya, ditambah dengan sektor ekonomi yang sangat terdampak selama pandemi ini. Anda melihat atau pandangan Anda dengan kejadian tindak kejahatan di Ibu Kota ini seperti apa, Prof? Saya kira tidak terlalu ada kaitannya. Mengapa? Karena sebetulnya situasi yang kurang lebih sama juga terjadi pada masa sebelum pandemi. Jalanan memang buas ya. Jadi, seringkali kemudian kalau kita tampil inosens, mengalah, baik, gitu ya, malah kemudian kita dipersalahkan. Jadi makanya kemudian ketika kita berkedara di jalan raya, apakah itu dengan R2 atau R4, maka sikap tegas, sikap apa namanya, apa namanya, ngegas ya dalam bahasa sehari-hari itu, itu mungkin diperlukan dalam rangka membuat kita tidak berada di posisi di pojokan. Ya kalau kita salah, oke lah. Tetapi kalau misalnya kita tidak salah, tapi kemudian di pojokan hanya karena ada orang yang pintar bermain peran ya, dan kemudian memprovokasi masa, maka tentu sayang sekali. Untuk itu, maka sikap asertif ya, untuk kemudian mengatakan gue itu tidak benar, dan bahkan kemudian lalu ya apa namanya, keras kepada pihak-pihak yang mencoba untuk mengelabui kita, itu menjadi penting. Begitu. Apa yang harus kita lakukan jika kita dalam kondisi sebagai pengemudi mobil ketika menghadapi modus-modus rupa? Tentu yang pertama adalah, jangan membuat diri kita dipilih ya. Jadi bayangkan ada jutaan mobil di Jakarta misalnya, tapi mengapa mobil kita yang dipilih? Nah, jangan-jangan karena misalnya mobil kita itu, itu mahal, atau mungkin kita sendirian di jalan, atau mungkin atraktif ya, sehingga kemudian membuat lalu kita dipilih oleh si pelaku. Oke lah kita dipilih. Maka hal yang kedua adalah jangan panik. Tetap biarkan kesadaran itu menguasai kita, dan ketika kita misalnya mau dikerjai, maka paling bagus bagi saya adalah segera kemudian melarikan mobil kita ke kantor instansi. Apakah itu kantor polisi, mungkin kantor TNI, atau kantor-kantor yang lain. Di situ kemudian ada satuan pengaman yang segera bisa membantu kita, dan memediasi kita. Jika misalnya ada yang tidak suka dengan kita, sehingga kemudian ketika kita misalnya harus tidak dirugi pun, berada dalam situasi tanpa tekanan. Sebab kalau kita misalnya melakukannya, atau dialog katanya di jalan raya, wah itu susah sekali. Untuk kemudian kita bisa mendapatkan satu situasi yang fair. Demikian. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus tetap di dalam mobil. Mau digedor-gedor kayak apa mobil kita, tetap di dalam mobil, dan lari kalau bisa. memang ini untuk sementara tidak dianggap bertanggung jawab ya, tapi untuk satu hal yang kemaslahan bersama, saya kira betul. Kita jalankan saja kendaraan kita, cari kantor, ya tadi ya, kantor polisi, kantor TNI, atau kantor-kantor yang lain, untuk kemudian minta pertolongan. Nah, di situ lalu kemudian, ketika kita harus bertanggung jawab, maka kita bertanggung jawab, tapi tidak dalam kontes di mana kita berada di bawah tekanan. Poin saya adalah di bawah tekanan ini ya, di mana kemudian dengan adanya massa, maka membuat kita lalu kemudian betul-betul hopeless. Dan unsur-unsur kita kemudian dikerjai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian. Karena kalau kita lihat video yang viral ini, yang AF ini, ketika melakukan modus kejahatannya, itu bisa terjadi terhadap siapa juga, siapapun. Tadi Anda bilang, kita harus low profile di jalan raya, kita low profile sekalipun juga, kita tidak akan tahu bahwa kita akan menjadi sasaran modus serupa begitu. Tapi panik itu pasti akan menguasai kita di saat kondisi seperti yang digambarkan di video yang viral itu. Sekali lagi, apa yang harus dilakukan, Prof. Adri? Kalau memang kita berusaha untuk mempersuasi atau melakukan dialog, apakah itu sama sekali tidak bisa dilakukan? Apakah memang psikologi kelompok tadi bisa langsung membuat semua orang gelap mata bahwa yang tertuduh, bahwa yang salah adalah mobil? Ya, karena kita tahu bahwa di jalan raya itu psikologi kelompok mudah sekali dimainkan, di mana misalnya teriakan maling saja sudah bisa membuat orang lalu bertindak menyerang, maka kita juga harus memakai pendekatan psikologi kelompok juga. Jangan pakai pendekatan psikologi yang lain misalnya. Apa itu? Yakni ketika kita tahu bahwa teriakan maling itu misalnya bisa membuat orang menyerang kita, maka adalah bagus bagi kita untuk teriak duluan. Yang kedua, kalau kita kemudian berada dalam tekanan, maka adalah baik untuk kita kemudian melakukan satu aksi yang bersifat tegas duluan. Dalam bahasa sehari-hari kita tahu sebagai kita tegas duluan lah, begitu ya. Nah, memang ini bukan suatu cara yang solutif atau cara yang mungkin dianggap baik-baik, tapi kalau melihat dari kerasnya kehidupan di jalan, maka kadang-kadang kita itu tidak boleh terlalu, tadi tidak benar saya katakan sebagai low profile, tapi lebih kepada satu sikap yang tegas, sikap yang asertif, sehingga tadi kita tidak berada dalam situasi dipocokan, ketika umumnya, ketika masa sudah terbentuk. Bagaimana agar tidak terpancing gelagat-gelagat yang mencurigakan? Itu pertanyaan yang baik sekali, karena justru kita seringkali, kita seperti digiring ya, digiring dengan misalnya ini orang kok seperti ngikutin kita ya, atau ini orang kok kayaknya nunjuk-nunjuk kita, atau ini mobil di belakang kok klakson-klakson kita ada apa ini, gitu ya. Nah, saran saya adalah bahwa jangan mau kita seperti digiring ke satu titik, di mana kemudian misalnya sepi, atau ramai sekali, gitu ya, itu satu situasi ekstrim yang seringkali membuat kita berada dalam situasi tidak beruntung. Nah, daripada kita digiring, maka lebih bagus kita giring ini ya, kita masuk ke kantor polisi, kantor tentara, gitu ya, untuk kemudian lalu minta bantuan, dan segera kemudian dia, apa namanya, gigit jari. Dan begini juga halnya misalnya dengan dengan para pelaku-pelaku penyebar paku, misalnya. Di mana kemudian ketika paku itu disebar, lalu kemudian mobil kita dalam waktu beberapa lama kempes. Nah, dia akan tunggu sampai kita kempes, dan kemudian pada saat kita berhenti, kita akan dikerjai. Nah, sebelum kita kempes benar-benar, nanti kita sudah merasa ada yang tidak benar dengan kendaraan kita, segera masuk ke kantor-kantor, misalnya ke sekolah, misalnya, ya, masuk ke sekolah, tentu lalu di sekolah banyak orang dan orang, dan yang pelaku tentu akan berpikir 10 kali untuk kemudian melakukan suatu kegiatan yang bersifat kendalitas kepada kita ketika ada orang banyak. Nah, itulah cara-cara yang simpel yang mungkin kita bisa lakukan ketika kita menghadapi situasi yang menekan jalan raya. Demikian. Kalau bicara ranjau paku, Prof, kemarin juga sempat beredar juga yang ranjau paku dibungkus oleh buah jeruk. Dibungkus buah jeruk, kemudian ada daun-daunan, sehingga mengelabui si pengembudi mobil bahwa itu nggak apa-apa untuk diinjek. Tapi ternyata isinya ranjau paku. Tapi terkait ranjau paku itu, kalau mobil kita, ban yang sudah langsung kempes, sudah langsung pecah, tanpa kita belum menemukan tempat yang aman untuk berpindah, kantor polisi, kantor militer, ataupun sekolahan yang ramai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam mobil saja sampai bantuan datang, atau siapa yang harus kita hubungi? Biasanya yang dikejar oleh pelaku-pelaku tersebut, itu bukanlah diri kita, tapi barang yang ada di dalam mobil kita. Maka, begitu kita terpaksa harus menepi, gara-gara kendaraan kita kempes, maka saran saya adalah bahwa hal-hal yang umumnya mudah untuk diambil, itu udah kita amankan. Contohnya misalnya, kalau kita membawa komputer laptop, komputer jinjing, segera kita sampirkan di bahu kita. Sebab itulah yang kemudian akan mereka cari. Ada orang yang pura-pura menepi, satu melihat dari sebelah kanan, satu melihat dari sebelah kiri, kita lengah, maka yang sebelah kiri kemudian mengambil barang kita, dan seterusnya. Nah, biasanya begitu. Untuk itu maka, saran saya adalah ketika kita berada dalam situasi seperti itu, maka dompet, handphone, atau laptop itu segera kita masuk ke kantong baju, gitu ya, sambil kita mulai memeriksa keadaan, apa namanya, roda kita. Mungkin begitu. Baik. Prof, kita lanjutkan di selain berikutnya. Ini polisi akan mengenakan pasal 318 dan 368. Apakah menurut Anda itu sudah pasal yang pas untuk dikenakan kepada tersangka AF ini? Kita lanjutkan dialog di selain berikutnya. Mirsa Kami kembali, saya juga. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama pakar kriminologi Adrianus Meliala. Prof, Adri, ini polisi akan mengenakan pasal 318 KUHP, tuduhan memfitnah, kemudian pasal 368 ayat 1, saya bacakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, dan selanjutnya, di sini kan belum ada ancaman kekerasan, belum ada kontak antara pelaku dan orang yang akan diperas. Apakah ini pasal yang tepat menurut Anda? Sudah, sudah ada. Jadi sudah ada niat dan sudah ada tindakan untuk itu, bahwa belum berhasil itu soal yang lain. Jadi saya kira ini pasal yang pas saja, tinggal kemudian lalu dibutuhkan keterangan dari saksi, dalam hal ini korban ya, yang kemudian cocok untuk itu. Apakah misalnya benar bahwa yang bersangkutan memang tidak pernah melakukan, apa namanya, penjara petan misalnya, dan kemudian memang mengetahui bahwa yang bersangkutan itu tengah berada dalam situasi ditipu, itu adalah keterangan yang saya kira cocok untuk kemudian lalu pasal tersebut itu masuk ya, dan kemudian diterima oleh jaksa. Demikian. Baik. Artinya meskipun kekerasan itu dilakukan, niat satu, itu sudah memenuhi empat delik, empat unsur, melawan hukum, dengan melakukan kekerasan, meskipun tidak ada kontak langsung, dan meskipun ini masuknya pada perbuatan persiapannya. Iya. Jadi bayangkan ketika yang bersangkutan itu memilih kedaraan, lalu kemudian mengejar dan memepetnya pada tempat yang dianggap tepat, itu semua adalah persiapan tuh, untuk kemudian, apa, sampai pada tadi, berhasil untuk mendapatkan uang dari korban. Begitu. Baik. Kalau kita samakan dengan analogi, misalnya maaf, seseorang yang ingin mencuri sepeda, tapi dia baru berdiri di samping sepeda, tangannya belum akan meraih kunci sepeda mungkin, terus kemudian ada yang lewat, dan ada yang mengetahui dia akan berbuat itu, itu belum bisa dipidarakan. Belum. Jadi analoginya menurut saya tidak tepat, dalam arti bahwa sebetulnya dia sudah tidak lagi sekedar berdiri di samping sepeda, tapi sudah mulai membawa sepeda itu pergi. Begitulah. Jadi sudah jauh dari segi bahwa sekedar hanya niat-niat saja. Baik. Prof, apakah langkah-langkah penindakan berupa ultimum remedium di sini sudah efektif memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, kalau kita lihat residivis-residivis yang kemudian juga kembali berulah lagi? Ya untuk di jalan raya itu memang ada hal yang khas, di mana kegiatan pencegahan, kegiatan penindakan, dan kegiatan pengungkapan itu harus ada semua. Jadi kita tidak boleh hanya fokus ke kegiatan penegakan saja, atau pengungkapan, tanpa pencegahan dan sebaliknya. Mengapa demikian? Karena pasti di jalan raya itu kan anu ya, melting pot ya. Satu tempat di mana berkumpul semua orang gitu ya. Ada yang baru coba-coba, ada yang tengah beraksi, ada yang sudah lari gitu ya. Nah, maka Polri harus mendeliver semua cara untuk itu. Demikian juga terhadap korban. Korban ada yang memang belum pernah jadi korban, lalu kemudian, lalu bersikap gemampang, ceroboh gitu. Ada yang sudah pernah, ada yang tengah dikerjai. Nah, itu juga lalu kemudian, masing-masing perlu diberikan satu treatment yang beda-beda. Kalau pada orang yang belum pernah mencari korban, maka pencegahan itu dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi, memberikan aneka macam, apa ya, poster kah, atau billboard kah, dengan gambar-gambar yang provokatif, agar kemudian membuat orang lalu yakin. Nah, itulah cara-cara yang perlu semua dilakukan bersama-sama pada konteks jalan raya. Begitu. Evaluasi Anda, Prof, melihat kejahatan dan berbagai modus baru yang terjadi di Jakarta, didominasi oleh faktor apa? Dua hal ya. Pertama adalah situasi ramainya itu sendiri. Jadi, situasi ramai, situasi bergegas, itu amat menyumbang ya pada kejahatan jalan raya yang memang mengandalkan pada modus ambil dan lari. Grab and run. Jadi, kalau kita bicara mencari copet gitu ya di jalan raya, ambil handphonenya, lari. Dan situasi yang ramai itu membuat orang lalu kemudian segera apa ya, segera bingung gitu ya untuk di mana larinya nih ketika langsung sudah masuk gang dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadirnya para pelaku-pelaku yang memang spesialis. Jadi, walaupun kejahatan jalanan adalah kejahatan yang sebetulnya secara modus itu sederhana, mudah dilakukan, ya tidak pakai perencanaan macam-macam, apalagi pakai teknik-teknik yang canggih-canggih, tapi tetap saja dibutuhkan keahlian. Keahlian memilih orang, keahlian memetik ya, memetik handphone, keahlian untuk kemudian mengalihkan perhatian dan segera mengambil bagasi misalnya atau dalam konteks penipuan tadi, keahlian untuk menggertak pengendara itu semua adalah keahlian-keahlian yang khas betul dan itu dimiliki oleh kelompok-kelompok yang juga khas. Nah, keahlian mereka umumnya menyumbang itu pada insidensi kejahatan jalanan. Begitu kemudian kelompok itu kemudian terungkap, nah hampir pasti segera angkanya drop lagi, menunggu lalu kemudian ada lagi pemain baru yang mengisi celah yang kosong itu. Selalu begitu. Nah, ada memang mereka-mereka yang pemain baru ya, apa namanya, yang mencoba-coba newcomer lah gitu ya. Tapi ada dua kemungkinan. Pertama, mereka itu kemudian salah berbuat, salah bertindak, dan kemudian dihakimi masa. Atau yang kedua adalah gagal melakukan aksinya. Nah, itu kesendungan dari aksi-aksi jalanan di jalan raya, baik itu di Jakarta maupun di kota-kota besar. Keahlian dan kenekatan mungkin ya, dua hal itu yang dilakukan. Tapi, Prof, kalau kita... Silahkan. Saya kira nggak nekat ya, karena justru mereka berhitung sebetulnya. Ketika ada yang bilang bahwa kok itu berani melakukan di tempat ramai, justru tadi ramai itu adalah dikoy atau umpan atau pengalih. Ketika mereka berbuat kejahatan dengan ramainya orang, maka orang lalu kemudian tidak ada merasa satupun punya tanggung jawab untuk menolong si korban, ya, alhasil semua orang diam saja, bengong saja, atau bahkan pura-pura melengos, melihat si korban ini misalnya menangis ketika tasnya diambil. Lain halnya, lain ceritanya, ketika misalnya orang bertemu dengan orang lain dan orang lain itu hanya sendirian, maka ketika orang lain itu menjadi korban, hampir pasti dia akan menolong. Karena tidak ada lagi yang disebut sebagai distribution of responsibility, pembagian tanggung jawab, yang justru terjadi pada situasi ramai. Nah, itu kan bukan tidak akan nekat namanya, justru dia berhitung dengan situasi itu. Demikian. Tapi, sekaligus mematahkan, apa, mematahkan teori di awal bahwa biasanya modus-modus rupa yang dilakukan oleh si tersangka AF ini kan memilih pengendara perempuan, kemudian mungkin di jalan-jalan yang banyak orang di sekitar situ, tapi tidak seramai Pasarbo misalnya. Dan tidak sendiri. Ini sekaligus mematahkan teori itu. Anda membaca seperti apa, Bro? Nah, itu dia. Kenapa dia memilih si mobil dengan pengendara yang cukup banyak, itu juga saya kira misteri itu. Atau mungkin juga begini, karena dia tidak yakin, atau mungkin pada awalnya dia kira hanya satu orang di dalam saja, di dalam kendaraan itu, tapi lalu kemudian, baru kemudian belakangan diketahui beberapa. Dia kira tadinya perempuan, ternyata pria. Nah, itu juga satu hal yang amat mungkin terjadi di jalanan ya. Apa, ada kaca mobil yang cukup gelap, yang lalu membuat pengendara mobil tidak terlihat, gitu ya. Atau mungkin juga karena mobil berjalan cukup cepat, sehingga kemudian dia salah pilih orang, itu kita tidak tahu. Tapi bayangkan misalnya dia adalah orang yang mungkin sedang dalam situasi setengah fly, sehingga ketika memilih korban pun juga tidak dengan rasionalitas yang penuh. Mungkin begitu. Baik. Ada yang mengusulkan begini, Prof. Kalau kita mau aman di jalan raya, naik mobil, apalagi yang pengemudi perempuan sendiri, kita harus memasang dashcam atau kamera yang ditaruh di dashboard. Tapi kan ini butuh biaya, kemudian juga mungkin itu yang bisa dilakukan saat ini, begitu menambah teknologi. Tapi, apa saran Anda, selain memasang dashcam, yang hanya bisa dilakukan, mungkin orang yang memang serius untuk melengkapi dirinya dengan safety first? Ya, saya kira banyak hal ya. Tentu kalau kita pakai dashcam juga boleh. Ada misalnya pengendara wanita yang mencoba untuk misalnya ketika dia berkendara, dia pakai jaket, dia pakai topi, sehingga kemudian dari jauh atau dari luar tidak terlihat bahwa dia seorang wanita. Bisa juga kan? Atau yang ketiga, misalnya dia pakai, pakai apa, minjam mobil dinas orang tuanya misalnya. Betapa pun itu mungkin tidak benar secara ketentuan. Namun, biasanya kalau orang pakai mobil dinas itu, biasanya dihitung, dihitung oleh orang lain ketika mau berbuat, berbuat jahat atas dirinya. Nah, itu kan hal-hal yang, saya kira kita kembalilah pada, dari kita masing-masing, apa yang, apa yang pas bagi kita. Nah, jika misalnya kita memutuskan untuk misalnya menunda perjalanan, atau misalnya pergi berdua, bertiga, itu juga hal yang baik, apa, kalau memang mungkin untuk itu. Jadi, saya kira tidak bisa kita menjudge satu cara yang paling efektif, karena tentu semua terpulang pada situasi kita masing-masing. Begitu. Ya, baik. Prof. Adri, terima kasih atas pencerahan Anda pagi ini. Semoga kita selalu aman, selalu sehat, berkendara di jalan raya, Jakarta, Depok, semuanya sama-sama ramai. Terima kasih Prof. Adri, sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi.